Proses pencopotan spanduk bernada provokatif di Jakarta Barat diwarnai protes keras dari Ketua RW 04 Cengkareng Barat. Ia menilai spanduk yang dipasang tidak memuat unsur provokatif dan sara. Namun tim gabungan ini gagal menurunkan spanduk bertuliskan tidak mensolatkan jenazah pendukung dan pembela penista Al-Quran di salah satu masjid di wilayah Duriko Sambi. Pasalnya salah seorang pengurus masjid menolak mencopot spanduk ini. Tidak ingin menimbulkan perselisihan, tim gabungan akhirnya menarik diri. Pencopotan spanduk bernada provokatif juga dilakukan tim gabungan di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selain itu petugas juga mencopot seluruh spanduk yang berhubungan dengan pilkada DKI 2017 yang masih terpasang. Yang provokatif itu seperti yang tertulis, jangan mau dibohongi, jangan mau dibohongi sama tukang gusur dan penista Al-Quran. Itu menurut Bawaslu, menurut KPU adalah sebuah pelanggaran memilu. Maka kita harus tertipkan hal seperti itu. Panwaslu, kota Jakarta mencopot sedikitnya 60 spanduk bernada provokatif dan berisi kampanye hitam. Pencopotan ini agar pilkada putaran kedua nanti berlangsung kondusif. Theo Hernarvandi, Andri Prasetyo melaporkan untuk NET.